Halo guys jumpa lagi di Mutusat TV Oke guys dalam video kali ini Saya mau membuat konten tentang Belajar di tol guys ya Oke langsung pake seatbelt aja Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim Matikan hasil dan kanan Perhatikan sepion Kita langsung over kedua Nah ini kita start dari Jalan Perak ya Tanjung Perak Kita mau masuk rute tol Perak ini Arah ke kota ya Arah ke kota Over ke Tiga Sehingga kamu buka gas Nah Nah ini kita Saya ini habis ini Bikin konten video BBM ya BBM nya Woolink Convero ini saya pake unit Woolink Convero 2018 Tipe S ya Yang Convero S Nah ini kalian cek aja Tes BBM Woolink Motosat Nah ini keluar guys Lumayan kok Kalau muatan kosong gini 1.15 Rute tol ya Over 4 dulu Kita pake kiri dulu ya Nah pake kiri aja Kayak gini ya Kita sudah masuk jalan tol ini Over ke 5 Tengah komplek buka gas Ini KM 0 ya Kita mulai dari KM 0 Menuju ke Mejitagung KM 14 Sekitar 14 kilo Kita reset dulu ini trip Nah seolah-olah habis misi BBM tadi ya Penuh 45 kilo tadi ya Yang di trip ini Habis BBM 3 liter BBM nya 3 liter Awas Iya Kita ambil Nice Cepatan konstan tadi ya Awas ini bundaran kodikal Rem Wih 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 ngeri coy Oke, kita ke kanan, kita lurus masuk ke tol Dupak ya pertama ya, ini kayak EC Pasar Turi daerah Dupak sana Oke, awas, 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 terlihat, ini yang baru, XL7 ini belum baru, dan kecepatan cuma 50 ini Nah, ini 70, wih, besret, abang-abang, kita masuk ke bosom Moro Kerembangan ini, kanan giri ini ya, bosom, disini masih enak, masih akak-akak Sepi lancar lah, coba nanti kalau setelah masuk tol gate Dupak ya, setelah gate Dupak, terus masuk lah, itu full gasus Banyak mobil-mobil, banyak truk-truk, pokoknya tanpa aturan guys, truk kanan giri tengah oke, full Nah, kayak gini nih, ini masih dua lajur, kesehatan kanan, berarti yang sempurna Nah, di belakangnya truk ini aja, truk L, Puji, L, Puji, lah kok nge-rem lah, pecah nge-rem Ke perempat dulu Ayo, 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 ayo Si XL7 tadi pakai bau jalan ya guys Ya, ya gak popos sih, le, le, secara aturan gak boleh Cuman, le, ke pepet ya, wispin nih Contohnya, kalau kalian mau ke Juanda ya Kalau nuruti truk ini ya, lama guys Lihat belakang itu ada groundwater, pakai bau jalan Nah, ini dia Kita cek, kita cek, kita cek, kita cek Tos Oke Sudah masuk gate guys, tenang Oper ke lima Tenang, tenang, tenang Siapkan it all guys Siapkan it all, siapkan it all Buka kaca Nah, ini ya Kita pakai yang pantana, pantana hijau nih Kalau yang X itu, berarti gak bisa Berarti gak bisa ya guys Oke, rem Hop Oper satu, singgah poplin gas-gas yuh Itu itu Kaca Oper kedua, singgah poplin buka gas Oke Oper ke Tiga Setenggah poplin buka gas Nah Oper ke Empat Ini masih sepi, cenderung sepi ya Jadi enak untuk latihan lah Jam sembilan ini Tapi menjelang ini Menjelang jembatan ini Itu baru, dimulai Kepadatannya dimulai Soalnya mereka baru masuk gate ini Nah yuk Terbang tol lupa Guys yang kiri ya Kalian lupa sini Brul Keluar semua mobil-mobil pribadi Truck Tumpuk guys, jadi satu disini Untung gak ada motor Kita langsung send kanan guys Peco kanan Yo Nah seolah ada ini loh Kalian harus bisa memprediksi Harus bisa memprediksi Awas rem Sebelah tengah Sebelah tengah Yang tengah itu ada Truck seolah ini Jadi tetap Tenang, tetap tenang Ini tiga Tiga lajur ya Ingatku ya Kanan, tengah Sama kiri Terus ada bau jalan Jadi empat Empat sap Ingatku loh yuk Ini tol Surabaya guys Kayak gini Sama seperti tol Semarang Cuman lebih Mengerikan tol Semarang Soalnya tol Semarang itu Jalurnya cuma dua Dua lajur terus Naik turun gini Jadi cenderung ngebut-ngebut guys Banyak truk juga Kita sen kiri Perhatikan sepion Oke Nah Kita salip innova Terus kita pindah kanan ya guys Kita pindah ke kanan Di alat depan itu ada truk Sen kanan Perhatikan sepion Nice Di sini teori gak berlaku guys Lajur kanan untuk mendahului Soalnya kenapa Kalau kalian habis ke kanan gini Terus pindah ke kiri Kiri Tengah ini ada banyak Truk-truk kayak gini Akhirnya pindah ke kanan lagi Kayaknya nyalip dari sebelah kiri Ya pindah Memang kondisinya seperti ini Jadi kalau kalian yang Kegos dengan teori Itu kelihatan Kalau mainnya kurang jauh Mainnya kurang jauh Jadi cuma belajar dari internet Terus Apa jenisnya Ketol itu cuma setahun dua kali Pas lebaran sama tahun baru Ya Itu kelihatan kok Tapi kalau tiap hari masuk tol Masuk tol Surabaya Sidoarjo Masuk tol Semarang Masuk tol Cicampek Waduh Pasti paham lah Jadi gak bisa pakai teori Orang saking padatnya mobil Nah kayak gini ya Kita send kiri Kita salip ya Kita pakai lajur tengah ini Nyalipnya dari kiri Ini kecepatan 75 mungkin ya 73-75 Orang memang padat sekali Kayak gini loh Agak susah Jadi kita cari celah yang kosong Mana yang kosong Ya sikat gitu aja Bes Depan itu ada trub ya Depan pas kita lajur tengah ini Kita send kanan Perhatikan sebelumnya Nah Kita Ke kanan Ke kanan Jaga jarak ya Pakai teknik ngintip Gimana caranya Kita ngepepekkan marka kayak gini Nah Terus Biar kita bisa ngintip Ada Panther Ada Avanza Nah itu truknya Masuk kanan Oke Otomatis semua ngerem Bentar lagi Kita siap direm kakinya Nah Perhatikan juga Sepian kirimu Tampaknya ada mobilnya set Nah Itu Avanza juga pakai teknik ngintip Seperti itu guys Lihat sebelah kiri Nyalip sebelah kiri semua Memang kondisinya seperti ini Kalau kalian minta lajur Karena dikosongi Harus kosong semua Semua ngumpul di kiri Ya macet guys Berhenti total nanti Berhenti total Karena saking banyaknya penduduk nih Kalian ke Surabaya nih Yang lewat per jamnya Bisa 1 juta 1 juta mobil Riwariwi kok per jam per hari 1 juta mobil Riwariwi riwariwi Nah Kalau kalian di toltra Jawa ya Sepi ya Sehari paling bisa dihitung 3G lah Paling mentok ya 2 ribu 3 ribu mobil gitu Coba kalau disini kok Sehari 1 juta ini Riwars 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 Truk mobil Bis Jadi Saking kewadah Kalian minta Semua Pakai lajur kiri Lajur kanan Dikosongi ya Mampet guys Mengumpul KP berhenti total di kiri Terus Kanan diopo Ayo Kan gitu Ini kita di kanan ini Juga mau nyalip semua Ya Habis nyalip gini Kalian belak ke kiri Set Belak ke kiri Habis itu depan Ada truk lagi Habis ada truk Kalian pindah lagi ke kanan Kayak gini ya Pindah ke kanan lagi Tuh Zigzag kau malahan Hilangin kok Malah susah gitu loh Terus pindah ke kiri Gini Lihat 100 meter ke depan Ada truk Ya apa kalian Zigzag ini malahan Ini malah justru lebih berbahaya Loh kayak gini loh Terus pindah ke kanan Kayak gini Kita mecok kanan kiri ya Loh pindah ke kanan Kayak gini Ini malah berbahaya Jadi kalau Kalian nyetir di tol padat Ya wih stay Kalau kalian milih kanan Ya kanan terus Terus Gak usah pindah-pindah kayak gini Terus di kanan Gak usah pindah-pindah Nah kalau kalian milih tengah ya Setengah terus Gak usah pindah-pindah Kalau kiri ya kiri terus Kayak Yaris itu loh Dia akhirnya pilih jalan ke kiri Lewat kiri toh Jadi ya gini nih Kalian yang Apa ya Yang luas Kewawasannya yang luas Yang pengalamannya yang banyak Supaya kalian Tahu Kondisi di luar kehidupan kalian Di luar rumah kalian 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 terbelenggu Dengan kehidupan rumah kalian toh Saya ngerti ini dikomplekkan ini toh Keluar masuk mal ya Kuper guys Kurang pergaulan Literasinya kurang kiri ya Jadi kalian gak tahu Kondisi kayak gini Tol toh Kota besar Kota padat kayak gini ya Kalian belum ke Semarang Kalian ke Semarang Hajur kalian yuk Kalian pakai teori itu ya Teori kanan Habis kanan kiri Dia cuma tiga lajur Eh cuma dua lajur Kanan kiri toh Tambah Amsyong kalian Di Sao Semarang Turun Tiba-tiba ada truk mecong anak CES Amsyong kan Amsyong guys Kalau kalian tetap pakai teori-teorian Jadi fleksibel aja Di kota besar itu Tolnya Beda dengan teori di Google ya Jadi gak bisa disamakan Kayak gini nih Ini Saya berikan wawasan aja ya Hidup di tol besar itu Berbeda guys Tol kota besar itu ya Berbeda dari Tak seindah teori-teori di internet Nah ini lho Ya Sama dengan Cicampe ini Priuk juga sama Oke semoga jauh lihat sebelah kanan lho Full Kanan itu full Lho Truk malah di kanan lho Truk abang lho Seru kan seru yes Depan ini jembatan Jembatan Bunung Sari Ini Wah serem Sebelah tengah ada truk Aku sebenernya mau nyalip Tapi ujung-ujungnya nanti pakai kiri Kalau nyalip ya Ini tetap di Kalau sebelah kirimu Belakang ini ada truk Jangan ke kiri-kiri Serempet nanti kalian Wih sebelah kanan padet Lihat entah Lihat entah Truk-truk tuk itu full Kasus Ngeri coy Surabaya punya ini Keras kehidupannya bos Beda dengan kalian yang Tinggal di kota sepi ya Itu beda Beda banget Seperti inilah Surabaya Sudah di kanan terus wih Gak popo gak Istilah lah Gak usah kuatir Gak usah Teori-teorian Gak penting itu guys Kita yang penting itu Praktek di lapangannya Yang penting itu aman Kalau pakai teori Ujung-ujungnya gak aman Oke apa Buang aja teorinya ya Nah kayak gini loh Wih Penting santai dulu Tetap tenang Nanti depannya Yaris ini kosong Harusnya dia agak kencang dikit Kita kasih Kelap dulu Kemungkinan sih Dia juga belajar Mau pakai tengah itu Dia bingung Nanti sudah mulai ngegas Harusnya dia pindah Telap Kita send kiri Kita yang pindah aja Nah Cos Nah Kita swos Venter juga pindah Oke Nah seperti itu Tapi kalau sudah lancar Gak boleh kayak Yaris ya Itu terlalu pelan Kalau sudah lancar Yang ngebut kayak gini guys Harusnya kita send kanan ya Perhatikan sepiot Awas ada Alvanza Ngecelap Masih jauh tapi guys Ngecelap ya Awas lepas gas Depannya itu macet merambat Wah rame guys Padat ini Lepas Padat Padat Kanan juga padat guys Wah ngeri 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 Inilah tol Surabaya guys Oke Sekarang kita pindah ke tengah ya Awas nge-rem Pajiru ini Kita exit jambangan aja guys Bisa kiri ya Perhatikan sepiot Oke Kita gunakan lajur sini aja Kita pakai lajur kiri guys Nice Terus Kita soalnya mau exit ini Kita mau exit setelah jembatan bungkus Depan itu loh Nah jadi seperti ini guys Tolnya Surabaya Kondisi tolnya Lihat wadat kanan Tengah kiri Nah seperti ini Kita antri dulu Di belakang ini Terang Nah Jadi gak Gak boleh ya Pakai teori-teori yang Kalau di tol padat Yang bagi yang Masih kegeh dengan teori Mungkin kalian Perlu banyak literasi Perlu banyak belajar lagi Ke tol-tol besar Ke kota besar ya Jangan ke kota kecil Tapi ke kota besar Kalian bisa tahu Kondisinya kayak gini Gak mungkin lah Kanan kosong itu Semua pakai kiri Semua gak mungkin Itu sangat-sangat tidak mungkin guys Kayak gini Kalau ini satu juta Perhari nih Mobil-mobil yang lewat sini Itu perhari satu juta Teruntelan guys Berbeda dengan tol Kosong Yowes guys Gitu dulu guys Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video-video Vlog beri banyak Bye bye Oke selesai Sekarang kita ke masjid aku guys Shorat dulu guys Nah ini bisa langsung ke Arah kota ini bisa Tanpa harus macet-macetan Oh astram Oke kita sudah sampai Boleh Jaka Tapa Bagaimana Istand tak Hool Terima kasih.